oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur serta kemurahan resiki jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa channel oke teman-teman kali ini saya jauh-jauh datang kesini ini adalah kebun porang yang ada di atas itu ini di pegunungan ya ini kita datang bersama-sama teman ya masih ada lagi di belakang ya bersama tim jadi ini nanti kita akan review saja tujuannya untuk mendongkrak minat teman-teman semuanya untuk menanam porang ya kita akan lihat ke atas seperti apa pertumbuhan tanaman porang yang ada disini oke teman-teman kita akan lihat ke atas ini kita melewati tangga ya kita melewati tangga ini karena kita tujuannya kesini hanya review ya kita enggak tahu ini menggunakan pupuk apa kita hanya review tujuan kita untuk mencari inspirasi bagaimana budidaya tanaman porang ini kelihatannya ditanam dari atak ya dan ini rumputnya sudah banyak sekali rumput yang kecil-kecil dan yang di atas itu banyak sekali yang sudah besar nah itu di atas kelihatannya tumpang sari dengan tanaman singkong dan juga ada jagung kelihatannya ya oke kita akan ke sana tapi kita naik gunung teman-teman ya kita naik gunung oke ini saya bersama teman-teman ya ini banyak sekali yang datang ke sini ya ini penasaran katanya tanaman porang di sini banyak sekali dan mereka semua juga penasaran sama seperti saya saya ajak ke sini semua agaknya semuanya ikut juga untuk melihat seperti apa tanaman porang yang ada di sini ya ini banyak sekali di belakang ya ini yang paling keras suaranya ini ada sekitar 17 hektar 17 hektar ya ini adalah pemilik porang yang raksasa kemarin yang saya review kemarin pemilik porang raksasa yang sudah teman-teman lihat ya kita memilih jalan di sini saja teman-teman aduh ini kita naik gunung yang sudah besar ada di sini kita akan lihat tadi katanya informasinya ada 17 hektar ya ini kalau kita naik ke puncak sangat jauh sekali ya teman-teman ya teman-teman bisa bayangkan 17 hektar itu seberapa luas ya padahal ini tempatnya pegunungan ini sampai atas sana ini banyak tanaman porangnya tapi ini juga banyak sekali yang kurang normal pertumbuhannya kita hanya review saja tujuan kita di sini untuk mencari inspirasi bagaimana tanaman porang itu dibudidayakan dan hasilnya seperti apa dan ini kita bisa lihat hasilnya sangat subur ini teman-teman di bawah sangat ramai sekali ini di bawahnya sangat bersih teman-teman ya ini ditanam di lahan pegunungan di lahan pegunungan seluas 17 hektar ditanam porang semuanya luar biasa dan ini juga sudah mulai ada katak-kataknya di sini ya ini bisa dijadikan bibit lagi nanti ya ya itu katak supernya teman-teman nah sekarang kita agak dari atas teman-teman kita bisa lihat di sana ada jalan itu jalan yang naik ke atas gunung itu di sana juga tanaman porang semuanya dan teman-teman kita tadi ada di bawah nah itu di bawah di jalan jadi jalan di sini sangat ekstrim sekali teman-teman ya dia banyak berlubang ya tadi kita ke sini sangat luar biasa sekali perjuangannya demi melihat tanaman porang yang ada di sini karena kita penasaran ya ini bagus di sini kita ingin lihat ini sampai atas sana seluas 17 hektar kita lihat dari bawah seperti ini ini jarak tanamnya sekitar 40 cm jarak tanam antara satu dan lainnya sekitar 40 cm ya dan ini sudah banyak sekali rumput di bawahnya ya karena ini sudah terlalu rimbun daunnya ya maka rumputnya sudah berkurang karena sudah rimbun ya ada rumputnya ada gulma di sini tapi tidak begitu banyak ya teman-teman ya oh ya teman-teman kemarin banyak yang menanyakan tentang bagaimana cara penggunaan pupuk granul untuk tanaman porang ya jadi caranya seperti ini ya pertama di sini kan ada gulma kita bersihkan dulu tidak apa-apa kita bantu orang kita bersihkan saja gulmanya ya ya di sini saya akan membuatkan ilustrasi ya karena tidak membawa apa-apa kita ke sini tujuannya hanya mencari inspirasi tentang tanaman porang jadi pemupuknya caranya seperti ini ya kita per batang ini membutuhkan sekitar 2-3 sendok pupuk granul sedangkan caranya nanti kita bisa lubangkan ya di sekitaran sini ya ini lubangnya sekitar 1-2 cm ke dalamannya lalu pupuk granulnya dimasukkan ke dalam lubang kita membuatkan lubang sekitar 3-4 titik 1 2 3 dan 4 atau bisa juga 3 sedangkan kebutuhan pupuk granulnya per batang ini membutuhkan 2-3 sendok itu kalau kita memberikan secara dilubangi atau bisa juga diberikan secara melingkar seperti ini dosisnya tetap 2-3 sendok per batang lalu kalau tanaman yang seperti ini terlalu banyak ini ya ini 17 hektar luasnya ini kan tidak mungkin lagi kalau kita membuatkan lubang ataupun memumpukkan secara melingkar jadi kita bisa taburkan saja disesuaikan seperti apa biasanya petani melakukan pemumpukan nah teman-teman kalau yang ini masih kecil ini masih kecil dan kelihatannya disini kurang normal karena mungkin ada pengaruh dari unsur hara tanahnya atau gimana makanya di awal penanaman agar tidak terjadi seperti ini kita bisa melakukan pencegahan di awal tanam jadi disini bercak-bercak serta kuning-kuning daunnya ini kurang sehat teman-teman ya kalau yang disana tadi sudah bagus saya lihat pertumbuhannya bagus dan sangat luar biasa sekali batangnya juga bagus daunnya juga tidak ada masalah jadi seperti ini ini sangat bagus ini sudah ada yang besar dan masih ada pula yang kecil dan di atas sana yang tumpang dengan tanaman singkong dan juga jagung itu juga sudah besar dan disini masih agak kecil ini dan disini juga ada ulatnya kalau ulat daun ini bisa diatasi dengan pesticida yang disemprotkan mengenai bagian daun agar tidak dimakan ulat daunnya kita akan naik ke atas kita melepati jalan sini ya kita pindah ini jalan yang saya maksud tadi ini kita kalau menaiki gunung ini sangat tinggi sekali ya disini juga sudah lumayan ini sudah besar ya kita gak akan naik ke atas ya karena ini medanya sangat ekstrim sekali disini ini jalan nanjak dan hanya satu tapak ini teman-teman ini adalah akses untuk para petani ke lahannya masing-masing ya coba kita akan kesini sedikit dan kita lihat yang ada disini sudah ini sudah besar juga ini di bawahnya ditabur dengan sekampadi oke teman-teman kita sudah sampai di atas ya tapi tidak sampai di puncak ya ini masih nanjak lagi untuk mencapai puncak masih di atas sana ya ini sepertinya baru dilakukan pemupukan ya baru saja dilakukan pemupukan kita tidak tahu kita tidak tahu ya disini menggunakan pupuk apa karena tujuan kita kesini bukan untuk mencari tahu tentang pupuk tapi kita hanya penasaran katanya disini tanaman purang sangat luar biasa sekali dan kita mencari inspirasi tentang budidaya tanaman purang ya kalau tadi kita di sana teman-teman ya kita di sana dan ini adalah jalan yang saya maksud tadi ini sampai sana sampai atas ini tanaman purang semua seluas 17 hektare dan ini yang disebelang jalan ini juga tanaman purang yang disini sangat bagus sekali ya sampai bawah oke teman-teman kita akan turun saja dulu kita turun dulu ya oke teman-teman tadi kita sudah cukup banyak melihat tanaman purang budidaya purang yang sangat luar biasa dan sangat luas sekali ada 17 hektare tanaman purang yang ada disini kita tadi naik-naik ke atas sana juga yang ada di sana dan ini teman-teman sudah pada menunggu untuk meneruskan perjalanan ya oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan apa yang kita lihat tadi bisa menginspirasi untuk kita semuanya jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya dari Alinasa Channel ya sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi dan selamat beragrokumpleks selamat menikmati selamat menikmati